Provinsi Banten masuk ke dalam zona merah perdagangan manusia di Indonesia. Ini disebutkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambisi. Fakta ini ditemukan setelah melihat langsung di beberapa negara banyak korban perdagangan manusia yang berasal dari Banten. Tidak hanya perempuan tapi juga anak-anak. Ini disampaikan Yohana saat menghadiri kampanye untuk mengakhiri perdagangan orang yang digelar oleh Pemprov Banten di alun-alun barat kota Serang. Selain Banten, Menteri Yohana juga menyebut Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Utara. Juga Sulawesi Selatan memiliki kasus yang sama. Yohana meminta pemerintah daerah memperhatikan perempuan di daerahnya agar terus diberikan pemberdayaan baik di bidang keterampilan maupun ekonomi. Yang saya hormati jajaran pejabat di lingkungan Kementerian PPA Karena kekerasan terhadap perempuan dan anak juga saya dengar di Provinsi Banten cukup tinggi dan itu harus menjadi perhatian pemerintah daerah setempat karena urusan perempuan dan anak adalah urusan wajib daerah sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2004. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!